Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami kami akan menginformasikan yang baru-baru jangan lupa luangkan waktu untuk like komen subscribe dan aktifkan notifikasinya sebuah konten video menunjukkan seorang penyanyi cilik asal Banyuwangi menyanyikan lagu campur Sari Didi Kempot viral di media sosial tiktok Farel Prayoga itu juga menyanyikan lagu daerah lain seperti Minang hingga Bali sesuai permintaan pengikutnya di akun tiktok adapun video tersebut diunggah akun tiktok at Farel Prayoga berikut ini salah satu video Farel Prayoga saat menyanyikan lagu Didi Kempot layang kangen Farel sebagai penyanyi cilik terkenal ini Farel memungkapkan punya hobi menyanyi sejak kecil sebenarnya saya memiliki hobi menyanyi dari kecil nyanyinya biasa di rumah kadang kalau ada acara di sekolah ya nyanyi konten yang dibuat diharapkan bukan yang mengarah pada perpecahan melainkan persatuan Mari kita sama-sama sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan menghargai jerih lelah bejuang kita suarakan kedamaian lewat media yang baik ini sehingga negara ini aman baik dan menikmati kesejahteraan di negara yang kita cintai yaitu Indonesia ungkap Farel asteris ungkap Farel saat dihubungi tribunews.com Jumat 2022 Farel lalu mengungkapkan awal mula membuat konten di tiktok awalnya saya tidak tahu apa itu tiktok tapi papa saya tahu dan biasa main terus papa saya menawarkan apakah Farel mau main tiktok saya jawab mau tapi untuk menghibur orang ungkap Farel konten kreator tiktok tersebut rupanya bernama Farel Prayoga 12 tahun pelajar bocah yang kerap dipanggil Farel tersebut masih duduk di bangku pelajar video tersebut telah dilihat lebih dari 600 ribu orang dan disukai lebih dari 41 ribu orang lalu Farel dibuatkan akun tiktok oleh bapaknya dibuatkan akun tiktok oleh bapak saya yang pertama baru pertengahan Oktober belum sampai dua bulan ungkap Farel ia sudah saya buat konten lagu tujuannya hanya untuk hiburan semata imbulnya hingga berita ini ditulis Farel telah memiliki lebih dari 44.000 pengikut di tiktok saya ikut dengerin tapi belum sempatkan diri untuk nyanyi hanya sepintas mendengar ujarnya pas adanya tiktok ini terus saya coba sambil belajar sambil nyanyi ungkap Farel Farel menyebut jika banyak pengikut di tiktok yang merekues lagu untuk dinyanyikan yang banyak direkues ada dari Jawa Bali dan minan itu banyak sekali yang minta ungkapnya sementara itu bocah asal Banyuwangi ini mengaku mengidolai almarhum Didi Kempot sebenarnya kalau almarhum Didi Kempot saya fans juga jadi lagu-lagunya sering dengar tapi waktu itu belum sempat berlatih ungkapnya Farel mengaku banyak rekan kerja yang memutar lagu Didi Kempot konten yang dibuat diharapkan bukan yang mengarah pada perpecahan melainkan persatuan Mari kita sama-sama sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan menghargai jiri lelah pejuang kita suarakan kedamaian lewat media yang baik ini sehingga negara ini aman baik dan menikmati kesejahteraan di negara yang kita cintai yaitu Indonesia ungkap Farel Farel berharap masyarakat dan anak muda dapat menggunakan media sosial termasuk tiktok dengan sebaik mungkin lebih lanjut Farel mengungkapkan media tiktok dapat bermanfaat jika digunakan dengan baik media tiktok bisa dimanfaatkan dalam hal mengembangkan potensi kemampuan kita ungkapnya selain itu Farel menilai jika tiktok dapat dimanfaatkan untuk membagikan pesan kedamaian di Indonesia kita semua bisa menyuarakan kedamaian di negara ini di tengah situasi persoalan politik ekonomi sosial budaya yang terkadang mengganggu menggoyang kestabilan negara ungkap Farel kejutan terjadi dalam panggung The Voice Indonesia pada Jumat yang mana salah satu peserta berduet dengan gitaris legenda Ian Antonio peserta itu itu adalah Farel Prayoga lewat lagu rumah kita yang dipopulerkan oleh God bless Farel Prayoga mampu membuat panggung The Voice Indonesia bergetar dengan